Nama siapa Pak? Nama Junaidi Ditinggal di Kampung Suryanen, Kecamatan Patia Nah Pak, Bapak yang kemarin dapat musibah diterkam buaya Pak ya? Iya, benar-benar Pak, kalau boleh tahu bisa nggak menceritakan bagaimana sih awalnya sampai Bapak diterkam buaya tersebut? Yang disebut towe, yang kemarin dicari dan akhirnya menimbulkan musibah Pak, nama siapa Pak? Sandil Sandil, menurut Bapak nih ya, kemarin kan ada peristiwa yang diterkam buaya Pak ya? Iya Selama ini Pak, pernah dengar belum sih sebelum-sebelumnya? Nggak ada Nggak ada? Bu, sepengat tahun Ibu, emang sering muncul buaya di sungai Cilemer? Ini bukan dekat sungai ya rumahnya? Nggak, semenjak ini doang Pak gitu, biasanya sih nggak ada Ini udah tiga bulan masih, itu ada Penomena kemunculan buaya di beberapa sungai yang ada di kawasan Pandeglang ini menjadi tanda tanya Pasalnya tidak seperti biasanya Kemunculan buaya-buaya ini dalam satu minggu sudah ada empat ekor buaya yang menampakkan diri di permukaan Dan bahkan ada dua peristiwa warga yang sempat diterkam oleh buaya tersebut Dan nanti bagaimana untuk kemunculan buaya yang ada di sungai Cilemer ini Channel Bangkumis berbagi akan menyelusuri tepian sungai Cilemer untuk melihat kondisi kemunculan buaya tersebut dari Kecamatan Pegelaran Kabupaten Pandeglang, Channel Bangkumis mengabarkan Nah, bangkumis siang ini Bangkumis mau menyelusuri satu informasi keberadaan buaya yang memang kemarin sempat hampir ada korban jiwa Karena warga penduduk sini itu direkam oleh sekor buaya Dan nanti ini adalah lokasinya Bangkumis akan menunggu sampai buaya ini muncul di permukaan Kang, gak takut ada buaya, Kang? Gak takut ada buaya? Ya, takut Takut, takut, takut Kan lagi ada buaya ini? Iya 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 Sampai jumpa Akhirnya, gak bisa Tadi gua kayak bayar, ten Kan Oke Buangnya Oke Tadi gua Tadi kuas Kat situ Tadi gua Tadi gua Kitabatan Tadi gua Tadi gua Tadi gua ini mah di sini semua Pak nah ini coba abang udah nanya-nanya nih ibu selamat siang ibu selamat siang ibu nama siapa bu bubana ini alamat apa namanya bu Surianen blognya blog Surianen Kampung Eretan Oh ini Kampung Eretan bu ya iya bu kemarin katanya denger-denger ada yang gigit buaya ya Iya pas siapa itu Paju Nedi rumahnya belah mana rumahnya samping sini Oh sana ya iya bu sepengetahuan ibu emang sering muncul buaya di sungai Cilemer ini bukan dekat sungai rumahnya buaya Enggak semenjak ini doang Pak gitu biasanya sih enggak ada ini udah tiga bulan masih yaitu ada bu terus gini ini kan kalau dulu belum pernah belum mendengar yang digigit buaya sebelum-sebelum belum belum ada belum pernah karena saya lagi kecil di sini tukang di kali baru-baru kali ini ibu baru-baru kali ini ada juga itu buaya dulu mah nggak ada oke ibu makasih buaya Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Salam Pak perkara kan nama siapa Pak nama Junaidi tinggal di di Kampung Surianen Kecamatan Patia Nah Pak Bapak yang kemarin dapat musibah diterkam buaya Pak ya Iya ya benar-benar Pak kalau boleh tahu bisa enggak menceritakan bagaimana sih awal-awalnya sampai Bapak diterkam buaya tersebut Pak itu awalnya saya turun jam 2 itu udah kena dari dari atas itu turun ke bawah tapi kawan-kawan suruh mundur udah 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 itu jadi sebelum Bapak turun ke sungai udah kelihatan Pak udah 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 nah Bapak pada waktu turun ke sungai itu rencananya mau apa sih Pak yang ngambil itu ngambil kerang lah kerang-kerang sama temen-temen itu temen-temen berapa orang Pak kemarin itu empat empat orang tambah 1105 orang lima orang itu apa nama kerang towe itu ya Nah untuk mencari kerang itu memang sudah menjadi mata pencahiran Bapak tuh hanya sebatas iseng mata pencahiran sehari-hari gitu soalnya kerjaan kemana-mana nggak ada berarti tiap hari Pak ya tiap hari di sungai Cilemer itu ya nah terus Pak ceritanya bagaimana sampai buaya itu melakukan Bapak pokoknya dia enggak tahu kedupakan sama saya dia kecewa cuman saya doang yang diincir itu yang lain enggak sih soalnya dia ketenang di air itu sama saya di dalam langsung kata yang di atas nunturin saya Boya itu gitu ya Iya nah terus sampai katanya sampai terjadi apa pertarungan lah istilahnya Bapak dengan itu gimana Pak Nah itu kalau mau mau nanjak udah mau selesai cari kerangnya itu mau nanjak udah setengah gini ini di setengah dada ini eh dia tiba-tiba nyerang dari bawah dari dari sini sampai ketiga meter disitu langsung di bawah itu galungan nama saya itu Boya itu terus Pak yang digigit Bapak bagian apanya Pak ini paha semua nih bagian paha ya sama ini luka juga paknya lumayan luka nah terus gini Pak eh sepangat Tuhan Bapak ya selama ini pernah belum sih Pak yang mengalami nasib kayak Bapak belum belum ada di cinema soalnya saya dari kecil dari umur tujuh tahun pencarian dikali itu belum ada belum belum mengalami ya belum ada yang jahat banyak itu nah terus gini Pak kan sering tuh di Cilemer ini muncul ya apa kalau istilah orang sini memang ngabar ya ya ngabar-ngabar jenis buahnya sama enggak Pak enggak sama ini muak buahnya buaya moncong ada yang buaya dempak ada mulut-mulutnya itu nggak moncong Nah kalau untuk yang bayang moncong ini apakah memang baru diketahui sekarang atau gimana atau sebelumnya sudah ada Pak sudah-sudah ada sebelumnya memang kalau nggak diambil itu Pak kalau nggak diakalin Wah bahaya masyarakat Oke Pak terus gini Pak harapan Bapak nih karena kan Bapak tadi mencari kerang di sungai Cilemer kan menjadi pekerjaan bahkan belasan warga yang mencari itu Pak tapi kan terancam keselamatan Bapak harapan Bapak kepada pemerintah nih Pak yang berwenang apa Pak ya mudah-mudahanlah pemerintah bisa mandung ulangi buaya ini supaya diambil lah supaya di diakalin gimana caranya soalnya masyarakat-masyarakat kan kebanyakan pencariannya di sungai Cilemer ini yang ambil pasir banyak kan ngelam ngambil pasir juga Pak waktu Bapak bertarung dengan buaya bisa ceritakan Pak Bagaimana Pak bisa lah jadi dia itu ngantar saya ini kaki saya di dikandar sama dia saya enggak tahu enggak tahu bahwa ya dikira teman pasti ragap ini ngoncongnya ini membuat pimpin saya ini langsung saya lawan di dalam itu narik di dalam saya jadi segi langsung ke dalam ada tiga meter di dalam itu udah saya tarik baru ngerekat rangi itu dia baru mudah itu atas ke atas seluruh gerakan gini Pak waktu pertarung di dalam air Pak ya Nah apakah Bapak kuat Pak untuk di dalam air seperti itu Pak kuat sih enggak tapi lumayan lah udah biasa gitu ya Oh ya bener Pak karena Bapak untuk mencari toilet sendirikan dengan cara gimana sih Pak iya nyelam nggak pakai alat nggak papa cuma cuman biasa aja nyelam itu cuma dikata itu memang enggak enggak pakai alat lah gitu ya alami aja Pak ya alami itu tapi karena sudah pekerjaan Bapak ya biasa-biasanya Pak ya Iya biasa-biasa jadi apa-apa namanya toet atau toet toet yang kayak apa sih Pak toet itu kayak kerang lah bisa ditunjukin nanti Pak ya bisa-bisa lah yang disebut toet yang kemarin dicari dan akhirnya menimbulkan musibah Pak nama-nama siapa Pak Sandir Sandir iya eh warga sini sudah lama Pak lama Napa menurut Bapak nih ya kemarinnya ada peristiwa yang diterkam buaya Pak ya selama ini Pak pernah denger belum sih sebelum-sebelumnya enggak ada enggak ada kalau jenis baru kali ini bayar kali ini yang kemarin itu yang kena itu Nah terus gini Pak untuk jenis buaya ini sendiri sepengetahuan Bapak memang ada berapa jenis sih Pak di sungai Cilemer ini dua-dua jenis itu berbeda-beda itu kalau yang biasa malah ada tempat kalau loid tapi teman yang lain mukanya moncong panjang yang gigit ini ya Iya yang lagi ini nah terus Pak ini kan toet ya Iya setelah ini eh untuk toet ini Pak menjualnya gimana sih cara menjualnya pegang Pak itu dia dikastikan 100-100 itu Oh 100 sisinya ya jadi sesuatu nah di uji kalau satu berapa kalau biji apa berapa ujinya 500-500 Pak kalau sehari ini Bapak cari toet ini dapat berapa biji Pak siap-siap terpengar 200-700 itu nah terus untuk menjualnya apa kemana aja Pak kemana aja itu mau jual maka karena ke pasar gitu ya dan orang yang nyamperin ke rumah udah tahu mau itu oh gitu ya Nah terus Pak ini toet cara masaknya gimana nih Pak masaknya diupas masaknya ini ya nih kalau bahas ini udah bangkulat buka jadi baru disahir ngebati digodok dulu ya kalau mau digodok digodok segini bisa digodok kalau udah bengkap baru colekin ya sekarang begitu mah apakah mau disemur kembes ya koneng kalau disini maka di serianan mah diboreng nah coba eh saya pengen nyoba Pak ya eh untuk nyoba buat istri bangku mesurum masak enak enggak sih kayak gitu kan ini bener-bener buat berbuka puasa nih ya ini toe sepuluh 4 4 4 2 6 8 6 7 8 9 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah berjalan sekitar setengah bulan dan nampak ditutup seperti ini sementara menurut informasi warga sangat membutuhkan akses untuk menuju dari kampung ke kota ataupun sebaliknya dari kota menuju kampung mengingat sebentar lagi lebaran. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya masih bersama channel Bangkumis Berbagi dari Pagelaran Kabupaten Pandenglang mengabarkan. Dari Bilik Siar Studio Channel Bangkumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandenglang, Banten dan sekitarnya.